Banyaknya desakan publik yang mendorong pemberian sanksi kepada oknum pejabat yang diduga melanggar etik terus bergulir. Terbaru Inspektorat Bengkulu Selatan telah menyerahkan berkas pemeriksaan kepada bupati. Ada dua opsi sanksi akan dijatuhkan kepada oknum pejabat Dinas Dikbud Bengkulu Selatan berinisial NV. Kedua opsi tersebut yakni sanksi ringan berupa teguran sementara jika yang dijatuhkan nanti merupakan berat, maka NV akan dicopot dari jabatannya sebagai pejabat di lingkungan Dikbud Bengkulu Selatan. Kepala Inspektorat Bengkulu Selatan Hamdan Syarbaini mengatakan saat ini keputusan mutlak ada pada bupati ataupun sekda, sehingga pihaknya juga menunggu hasil keputusan dari bupati maupun sekda terkait opsi sanksi yang akan diberikan. Sebelumnya oknum pejabat Dinas Dikbud Bengkulu Selatan ini, sempat membuat heboh masyarakat sebab dirinya diamankan oleh Satpol PP. Di salah satu kebun sawit di kawasan Padang Panjang, diduga sedang asik berduaan dengan seorang perempuan.